Seperti yang saya sampaikan ya, menurut saya belum maksimal ya kalau cuman bantu itu. Jadi sekarang kita lagi berusaha supaya bisa bantu lebih. Saat ini lagi itu bisa bantu lebih dan 4 sasaran. Dan rencana akan membantu, tersentuh di apa lagi Pak Pak Pak? Ya pastinya para perban yang lagi dievakuasi, kita mau coba bantu. Terus ke teman-teman kita juga yang disana ya, yang sedang masih berjuang sebagai relawan. Juga kita lagi hubungin agar kita bagaimana caranya supaya tempat sasaran bisa memberikan bantuan kita secara langsung. Oke, sudah selesai? Oke Pak. Kampungannya ada, selesai. Kalau kita ya pasti support terus kan teman-teman kita yang pasti juga kita punya sosial dan kita juga kita selalu edukasi. Kita melihatkan bagaimana kondisinya terkini disana yang pasti kita mendoakan juga ya Pak ya. Lagi kita lagi think testor juga udah langsung kemarin sama bergeraknya. Kita udah tahu bagaimana sikonnya, biar kondisinya. Tanya-tanya panjang lebar. Panjang banget waktu itu ditanya-tanya juga. Ya alhamdulillah lah dana yang kita salurkan itu udah salurkan langsung ke pemerintahannya. Karena emang disana yang dibutuhkan duit. Karena banyak juga barang-barang itu ditahan kan? Iya betul. Dari Mesir menuju ke sana kan? Karena ada juga banyak kerja meluntuhan. Jadi kan uangnya bisa langsung dibelanjat. Kita recovery, building, sekolah, dan lain-lain. Tapi kan sekarang udah bisa masuk nih Bang, Bang Uput. Ini udah kata-kata Pak Cari. Nah setelah empat hari kenjatan senjata inilah kita baru mulai bisa menghubungi teman-teman kita. Karena katanya gak ada listrik. Di sana gak ada listrik. Terus dia sempat pakai aki. Iya buat ngecas handphone. Buat ngecas handphone. Tapi ternyata airnya rusak handphonenya. Jadi kemarin dia udah baru bisa komunikasi lagi. Karena memang baru bisa diperbaiki handphonenya. Gak ada penjima langsung dikasih dari PS Store aja. Tapi kemarin kan juga selain di tempat Gaza sendiri kan. Para mahasiswa Palestine yang berada di Amerika kan sempat mengalami pernebakan. Mungkin papi mendengarnya berita seperti apa sih? Iya itu kemarin yang aku bilang sama Rubes. Bahwa kan sekarang PR besarnya setelah terang di Gaza. Tentunya masih ada kan masyarakat-masyarakat Palestine yang sedang sekolah, kuliah, dan sebagainya. Dan saya rasa itu sangat perlu dibantu dan dilindungi. Itu saya sampaikan. Mirisnya seperti apa sih papi? Maksudnya negara mereka juga kena tapi ketika lagi bersekolah di luar kena rasisme juga imbas juga. Ya pasti ya. Karena kan pemahamannya beda ya. Sama kayak kita saat ini di Indonesia lebih banyak Palestine ya. Bela Palestine. Tapi mungkin di Eropa atau di negara lain banyak yang bela Israel kan. Jadi udah akhirnya konflik antara Israel sama Palestine ini udah jadi konflik dunia gitu. Pastinya akan berimbas baik kepada masyarakat Yahudinya sendiri ketika dia berada di wilayah Palestine maupun warga Palestina mungkin yang berada di wilayah Israel. Agak sensitif juga kalau soalnya udah jadi kayak ke agama atau gimana. Dan juga ada pengaruh dari Presiden Amerika juga kan partil. Ya pasti kalau. Bidang sebenarnya artinya sepeda apa sih mungkin harapannya dari? Ya harapannya segera damai ya. Kembali recovery. Dunia baik-baik aja gitu. Terus ya semoga segera berakhirlah. Karena memang penderitannya luar biasa ya. Mungkin semuanya lihat ya di media sosial. Moga segera berakhirlah. Dan korban itu anak-anak kebaikan kalau gak bersalah. Ibu-ibu jadi ya. 88 ribu. Berapa yang main? 8 ribu. 8 ribu. Kemarin aja tragedikan juruan 100 orang aja itu udah tragedi yang besar banget kan. Ini 8 ribu anak-anak 3 ribu wanita. Itu datanya. Lain yang terluka ada 35 ribu ya itu berapa? Apalagi ini korban genosida ya Pak? Apalagi ini korban dari genosida? Israel ini jelas genosida. Jelas. Ini bukan perahu, bukan war. Jelas ini penindasan. Jelas ini genosida sih. Korbannya sebanyak itu. Emang Israel itu korbannya sebanyak apa? Tapi Papi mungkin terakhir ya. Artinya ini dukungan Barat. Artinya salah satu ada dukungan dari John Biden juga di balik semua ini sendiri. Artinya kan mungkin pemimpin terbesar. John Biden jelas. Mengatakan dalam konferensinya bahwa dia jelas mendukung Israel. Dan akan memperantes Hamas gitu. Padahal aku udah tanya sendiri sama Dubes. Bahwa Hamas itu adalah satu gerakan republik ya. Dimana mereka sebuah partai yang memenangkan pemilihan secara demokrasi di Palestina. Lalu mereka berjuanglah mempertahankan negaranya. Dan ingat bukan hanya ada Hamas di sana. Ya banyak lagi pejuang-pejuang lain selain Hamas. Cuman memang yang diangkat Hamas, Hamas, Hamas. Padahal pejuang-pejuang yang mempertahankan Palestina itu bukan hanya Hamas. Banyak pejuang-pejuang mujahidit-mujahidit lain juga. Mujahid-mujahid lain banyak banget. Ada disebutnya beberapa nama tapi yang gue gak lupa. Oke, terima kasih. Terima kasih.